Shalom Jumaat yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kalau pada hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara meskipun secara online. Saya berharap kita semua dapat terus setia untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam suasana Natal ini biar hati setiap kita dipenuhi dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kita bisa membawa damai menjadi garam dan terang buat sekeliling kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan Welcome Home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda bisa mensubscribe akun Youtube kami GMS Jawa Tengah Diy ataupun akun Instagram kami GMS Semarang. Bapak Ibu Saudara, apabila saat ini Anda sedang di dalam pergumulan dan perlu untuk didoakan, ataupun Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp 08222-3000390. Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Apabila Anda ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan ataupun persembahan ucapan syukur, Anda bisa melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda bisa melakukannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami minta lawatanmu menjamah setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan dan kami mau alami kemenangan bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ini tahun di mana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita. Dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough troposan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat. Lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu kualiti. Tapi Tuhan gak berhenti di situ, dua berlaksa-laksa. Kamu mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya. Tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lepah. Gereja Mawar Syarawan sekali mengayunkan tombaknya. Berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Haleluya kami mau memujimu Allah yang mulia, Yesus Suha. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Tentu tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasihmu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah sepi. Kau tak akan beri keselamatan, beri keselamatan, beri keselamatan. Kau tak akan beri keselamatan, beri keselamatan. Dan sucikan dari segala yang jahat. Kau tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kau tak akan beri keselamatan, beri keselamatan. Kau tak akan beri keselamatan. Kau tak akan beri keselamatan sebelumnya beri keselamatan. Kau tak akan beri keselamatan. Kau tak akan beri keselamatan di masa. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia Kau tebus segala dosa Kau beri keselamatan Kau berikan keselamatan Kasihmu mengubahkan Jika ku akui semua dosaku Kau tak memadakan setiap orang-orang Kau akan mengampuni dan sucikan Dari segala yang jahat Tak mau ku hidup Tak hidup Tak ingin lagi Tak ingin kontroli Tak ingin lakukan hal yang Tak ingin lakukan hatiku Tak mau Ku hidup di luar tubuh Tak ingin lakukan Ia telah Bimbang kamu Yesus kebenaran Adalah Adalah Bisa ajak kita bertemu dengan sama-sama Haleluya Ia telah keselamatan Yang ikan Tak mau Ku hidup Bagi dunia ini lagi Dan tak ingin, tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang dapat Dukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar untuk Hal yang telah membangkanku Hidup sukakan hatimu Adalah, adalah Tak mau ku hidup di luar untuk Tidak telah membangkanku Hidup sukakan hatimu Adalah, adalah Bagi dunia Para ramah, para ramah Para ramah, para ramah Selamat, para ramah, para ramah Para ramah, para ramah Terima kasih Haleluya Yesus, Yesus, Yesus Haleluya Kau Yesus yang kami sembah di tempat ini Tuhan Oh Yesus Tuhan Yesus Tuhan Dan Allah kami Engkau yang menerima pujian Hormat dan kuasa Sebab kau telah ciptakan segalanya Oleh karena Kehendakmu Semuanya Itu telah ada Itu telah ada Dan diciptakan Untuk kemuliaanmu Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Oh Oh Senang Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Hormat dan kuasa Hormat dan kuasa Sebab Kau telah ciptakan segalanya Oleh karena Kehendakmu Semuanya itu telah adamin Dan diciptakan untuk kemuliaanmu Terpujilah Sama-sama angkat tangan kita katakan Hosana, terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Hosana, terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Oh Terpujilah namamu Haleluya Haleluya Kami sembahkan Tuhan Kami sembah Kau yang lancar kami puji Kau adalah yang suci Kau adalah yang ku dulu Haleluya Haleluya Kami nampikan aku Tuhan Haleluya Haleluya Hanya kau yang layak kami puji Yang suci, yang kudus Haleluya Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau layak Terima glori Yesus 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 Tuhan Yesus kau Tuhan Nyangikan kau saja Kau saja Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau lah yang terima glori Hanya kau turun Sambil angkat tanganmu nyanyikan kau saja yang suci Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau lah yang terima glori Yesus kau Tuhan Kau saja yang suci Sambil angkat tanganmu nyanyikan kau saja yang suci Kau lah yang terima glori Hanya kau Tuhan Tuhan Lagi-lagi nyanyikan Kau saja yang suci Kau saja Tuhan Kau saja yang layak Kau layak Lima glori Yesus Yesus kau Tuhan Lagi-lagi nyanyikan Kau saja yang suci Tuhan 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 Dengan segenap hatimu nyanyikan Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau lah yang terima glori Yesus kau Tuhan 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 Kau saja Tuhan Kau saja yang suci Kau saja Tuhan Kau saja yang layak Amen Kau lah yang terima glori Hanya kau Tuhan Kau lah yang Kau lah yang terima glori Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Kau lah yang terima glori Hanya kau Tuhan Shalom Bagaimana kabar Anda Semua teman-teman di GMS regional Jawa Tengah Saya percaya di masa-masa seperti ini Satu sisi kita mungkin mengalami hal yang tidak biasa Tapi di lain sisi kita justru mengalami berkat-berkat tersembunyi Yang Tuhan sediakan bukan hanya di saat baik Tetapi juga di saat-saat yang mungkin tidak se-ideal yang biasanya kita jalani Karena Tuhan hadir bukan hanya di saat-saat terbaik Tetapi di saat-saat yang paling sulit pun Dia hadir untuk menunjukkan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua Hari ini Bapak Ibu Saudara Saya akan berbicara tentang sesuatu yang abstrak Tetapi fundamental Dan menolong passion spirit kita Untuk tumbuh di tempat yang benar Sehingga waktu kita melangkah Kita tidak melangkah setengah-setengah Waktu kita membuat keputusan Keputusan yang kita ambil juga tidak setengah hati Waktu Anda mau maju ke depan Kau tahu keputusanmu Untuk maju ke depan adalah keputusan yang disertai di dalam kebenaran Sehingga di sana tidak ada rasa bersalah Dan intimidasi di dalam setiap langkah Yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan Saya mau ajak Anda untuk berpikir tentang visi Tentang sesuatu yang Tuhan taruh Bahkan melebihi diri kita sendiri Bahkan melebihi apa yang kita pikir kita bisa capai Tetapi ternyata itu sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Untuk kita berjalan di atas air Di dalam kehendaknya Bapak Ibu Saudara Kalau kita berbicara tentang visi Berbicara tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita Kita tidak memulainya dari awal Tetapi justru kita memulainya dari akhir Ketika kita ngomong tentang sebuah tujuan Tentunya kita tidak mulai dari awal Atau ide awal yang kita punya Ide awal penting Tetapi the big picture itu ada di ujung Dari story seluruh cerita hidup kita bersama dengan Tuhan Sama seperti Anda melihat kursi yang Anda duduki Ketika Anda duduk di kursimu Kursi itu lahir atau terjadi Bukan dari awalnya Tetapi justru dari akhirnya Didesain dulu Digambar dulu Disetup dulu Dipikirkan materi dan bahannya Sampai akhirnya Anda mulai mengeksekusi satu demi satu Sehingga jadilah kursi yang kita duduki bersama-sama Dan saya percaya Tuhan juga punya design di dalam hidup kita Visi itu bukan dimulai dari depan Tapi kita mulai dari akhir Nah pertanyaannya adalah Mengapa Seseorang itu harus punya visi Kenapa harus ada sebuah tujuan Semacam ultimate achievement Anda Secara pribadi Yang mungkin tidak bisa didefinisikan Kadang-kadang tidak bisa didefinisikan dengan normal Pada orang-orang di sekeliling kita Tetapi Tuhan Memanggil Anda dengan Khusus Untuk satu wilayah Satu kapasitas tertentu Untuk Anda menang dan menaklukkan Setiap kepercayaan Yang Tuhan berikan dalam hidupmu Dan itulah Yang membuat hubungan kita dengan Tuhan Menjadi hubungan yang sangat unik Tapi dalam Dan penuh dengan perjalanan yang menyenangkan Kita buka dulu dalam salah satu bagian firman Tuhan Di dalam Ephesus Fasal yang ketiga Ayat 10 sampai 16 Saya akan bacakan untuk Anda Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku Menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Tujuannya ngapain? Supaya aku akhirnya Beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Ayat 12 Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Ayat 13 Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang aku lakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang ada di hadapanku 14 Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus 15 Karena itu Marilah kita yang sempurna Katakan bersama saya Marilah kita yang sempurna Yes Saya mendengar suara Anda sayup-sayup Berpikir demikian Dan jika lain pikiranmu Tentang salah satu hal ini Salah satu hal Hal itu Akan dinyatakan Allah juga Kepadamu Tetapi baiklah Tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan Menurut jalan yang telah kita tempuh Pertanyaan besarnya adalah Kenapa dalam hidup manusia Tuhan taruh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya Kenapa dalam hidup kita Dari kita melangkah Tiba-tiba ada sesuatu yang berkorbar Yang tiba-tiba Bersama dengan hatimu Bersama dengan Tuhan Anda ingin mencapai Dan bergerak bersama-sama dengan Tuhan Sudara tahukah Manusia tidak bisa dipisahkan Antara tujuan hidupnya Dengan Tuhannya Karena dimana ada Tuhan Maka disitu akan ada tujuan hidup Sebaliknya Dimana dia hidup tanpa Tuhan Tiba-tiba dia seperti orang yang Hilang fokus Hilang arah Menikmati sekelingnya seperti Tapi dia tidak sungguh-sungguh menikmati Apa yang betul-betul membuatnya menjadi berharga di tangan Tuhan Karena itu Kenapa kok visi penting Dan kenapa Tuhan berikan visi Alasannya seterhana Anda bisa lihat di ayat yang kelima belas Perhatikan Karena itu Marilah kita yang sempurna Kata sempurna disitu Menggunakan kata dewasa Jadi Tuhan itu ngomong begitu Ngomong begini Marilah kita yang sempurna Jadi kalau kita sempurna Ayat kalimat berikutnya dikatakan Berfikir demikian Jadi saat kita mengikut Tuhan Dan Anda menjadi sosok yang semakin sempurna Menjadi sosok yang semakin dewasa Maka seharusnya kedewasaan itu Membuat Anda berpikir demikian Berpikir demikian itu berpikir seperti apa Berpikir seperti ayat-ayat yang diatasnya tadi Yang sebelumnya kita baca Dan itulah yang Tuhan wariskan Dan Tuhan taruh di dalam kehidupan kita Ya bahkan kalimat berikutnya menarik Akan dinyatakan Allah juga Kepada kamu Jadi berpikir demikian Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Berpikir demikian Untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang besar dalam hidup ini Tuhan yang akan taruh di hati Satu demi satu Satu demi satu Satu orang demi satu orang Dan di ayat 16 dikatakan Tetapi ya Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh Nah problemnya adalah Kita ini bisa menjadi Kristen Tetapi gak semua kita bisa berpikir demikian Kita ini bisa menjadi orang yang aktif dalam gedung gereja Tapi bisa jadi kita tidak berpikir demikian Yaitu berpikir untuk melahirkan sesuatu Yang Tuhan panggil dalam hidup kita Yaitu visi yang kita hidupi bersama-sama Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua Mari sama-sama kita menemukan Setelah kita mengikut Tuhan Sepanjang hidup ini Dan di dalam proses Anda menjadi seorang Kristen Anda bergerja Pertanyaan saya adalah Kehadiran kita di gereja Keberadaan kita sebagai orang percaya Itu melahirkan kedewasaan Yang tiba-tiba membuat Anda berpikir demikian Tiba-tiba membuat Anda berpikir tentang sesuatu Ya Yang Tuhan taruh dalam hidup Untuk masuk di level berikutnya Yaitu hidup untuk serupa dengan Dia Di dalam sebuah perjalanan yang Tuhan inginkan Mulai punya hati Yang mau mengatakan kepada Tuhan Tuhan aku mau betul-betul hidup serupa dengan Kristus Setelah aku kenal Tuhan Ada satu visi Ada satu panggilan Untuk aku hidup betul-betul serupa dengan Kristus Bentuknya bisa beda-beda Anda bisa jadi pemain musya yang paling handal di kota Anda bisa jadi seorang bisnismen yang paling kreatif di kota Anda bisa jadi seorang pelukis yang paling unik Di setiap wilayah yang Tuhan percayakan Bentuknya bisa beda-beda Tapi hatinya satu Yaitu kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus Dengan setiap panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita Pertanyaannya Serupa dengan Kristus Itu konteksnya seperti apa sih? Berpikir demikian Itu konteksnya seperti apa sih? Anda bisa lihat ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 Perhatikan kalimatnya Yang kukandaki ialah Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dalam persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Apa itu artinya serupa dengan Kristus? Serupa dengan dia dalam kematiannya? Ayat yang ke-3 dan ke-5 Dengan tidak mencari keuntungan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah dalam hidupmu bersama Perhatikan Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Jadi menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Itu sederhana Bapak, Ibu, Saudara Saat kita berkata Tuhan Aku punya Ajar aku untuk punya hati Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Artinya Anda sedang berkata di hati yang ke-5 Yaitu menaruh pikiran Dan perasaan Yang juga terdapat Di dalam Kristus Yesus Apa sih perasaan yang terdapat Di dalam Kristus Yesus? Sederhana sebetulnya Yaitu apa? Kristus dia datang Bukan untuk kepentingannya sendiri Dia datang untuk kepentingan orang lain Jadi menjadi serupa dengan Kristus Maka visi ini berkaitan Tentang bagaimana hidup kita Setelah kita mengenal Tuhan Dan seharusnya akibatnya Kita menjadi orang yang dewasa Dan setelah Anda menjadi dewasa Muncul satu panggilan Untuk menjadi serupa dengan Kristus Dan disana tiba-tiba Anda berkata Aku akan hidup Dan menjadi berkat Buat orang-orang yang ada di sekelenggu Saudara Itulah dampak Seseorang yang mencari dia Itulah dampak Dari seseorang yang berkata Tuhan I will follow Jesus Seumur hidupku Dan sejak hari itu Tiba-tiba Tuhan berikan Anda Kedewasaan Tiba-tiba Tuhan berikan Anda gagasan-gagasan Di luar kemampuanmu sendiri Tiba-tiba Tuhan berikan Anda beban Untuk menjadi berkat Buat orang lain Tiba-tiba Anda akan bekerja keras Dan di dalam kerja kerasmu Anda akan punya mimpi Untuk membangun gereja lokal Untuk berbagi pada orang-orang di sekelengu Untuk menolong orang-orang yang ada di sekelengu Dengan satu tujuan Tuhan Kasih aku kesempatan Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Hari ini saya berdoa Mari sama-sama Kekristian kita Harus melahirkan sesuatu Yang mengubah hatimu Dan ujungnya Mengubah seluruh bentuk tindakan kita Sehingga orientasinya Bukan tentang saya Tapi tentang Apa yang ada di hati Dan di pikiran Tuhan Maka aku akan melakukannya Lewat pekerjaanku Sebagai seniman mungkin Aku akan melakukannya Lewat pekerjaanku Sebagai bisnismen Aku akan melakukan pekerjaanku Sebagai seorang profesional karir Apapun bentuk pekerjaannya Tapi hati kita satu Kita dipanggil Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Yang ada di sekeleng kita Karena itu adalah pikiran Tuhan Karena itu adalah hati Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Setelah kita mengikut Tuhan Di sepanjang hidup kita Pertanyaannya adalah Kristen seperti apakah Anda hari ini Apakah Anda bertemu menjadi dewasa Dan melahirkan hal-hal yang demikian Atau Anda menjadi member Di dalam sebuah gereja Tapi Anda tidak pernah kemana-mana Setelah sekian tahun berlalu Hari ini Buatlah sebuah keputusan Yang membuat kekristenanmu Bukanlah agama yang tertulis Di KTP kita Tetapi kekristenan Menjadi agama Yang betul-betul mengubah hatimu Mengubah sikapmu bekerja Mengubah sikapmu sebagai ayah Mengubah sikapmu sebagai anak Dan juga mengubah sikapmu sebagai seorang istri Bagi pasanganmu Mari mulailah perjalanan yang luar biasa Dimana ada Tuhan Akan lahir perubahan yang luar biasa Pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa menjadi berkat Yang ultimate ini Menjadi berkat yang betul-betul Bentuknya Hasilnya Aktifitasnya Bisa beda-beda Tapi spiritnya sama Yaitu menjadi serupa Dengan Kristus Saudara Welcome Ini adalah perjalanan Kristen Perjalanan visi Sebagai orang percaya Setelah semua yang Tuhan berikan Di dalam hidup kita Saya ajak Anda semua Untuk masuk ke sana Spiritnya apa Bapak Ibu Saudara Spiritnya sederhana Perhatikan ayat yang ke 12 Bukan seolah-olah Aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau Aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara Visi yang begitu besar Kadang-kadang membuat kita Begitu kecil Tapi di lain sisi Juga mencalonj iman kita Untuk berani mempercayai Hal besar Yang Tuhan sedang wariskan Dalam hidup kita Disitu ada gap bukan Antara hati kita yang merasa Begitu terbatas Dengan janji Tuhan Yang begitu besar Pertanyaannya Bagaimana mengantarkan Diri kita Dari titik ini Ketitik yang disana Bagaimana kita berjalan Di dalam gap ini Antara mempercayai iman kita Tetapi juga bertarung Dengan kedagingan kita F.E.V. 3 E.12 Ngomong begini Bukan seolah-olah Aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan Aku mengejarnya Sederhana Bapak Ibu Saudara Melainkan Aku mengejarnya Kalau-kalau Aku dapat juga Menangkapnya Karena aku pun Telah ditangkap Oleh Kristus Yesus Jadi yang kita lakukan Ngapain Sederhana Anda gak perlu Terlalu sibuk Dengan Tekanan Bagaimana Jika tidak berhasil Tetapi sibuklah Untuk Prepare yourself Siapkan hidup Dan terus Mengejar Sampai kapan Sampai anda Terus berlari Dan mengejar Mengejar Sejauh mana Sejauh mungkin Sejauh mana Yang anda bisa Sejauh mungkin itu Sejauh mungkin lagi Sejauh mungkin Sampai titik yang mana Sampai titik Lebih jauh Dari yang dimungkinkan Oleh pikiranmu Terus berjalan Sejauh mungkin Anda bisa Dan disitulah Tantangan Tuhan Yang diberikan Kepada setiap kita Yang mengatakan Aku menjadi sosok Yang dewasa Di tangan Tuhan Maka disitu Kita dipanggil Untuk punya Challenge Menjalani visi Sejauh mungkin Sejauh mungkin Dan sejauh Mata kita Terus bergerak Maju ke depan Ketempat yang Tuhan inginkan Jangan terburu-buru Membatasi dirimu Terlalu kecil Bayangkan Anda punya Pohon durian Bayangkan Anda punya Pohon durian Jangan terburu-buru Mengatakan Pohon durian ku Buahnya cuma 10 biji Jangan terburu-buru Iya kalau buahnya 10 biji Kalau ternyata 60 biji Gimana Seringkali Sebelum kita Pertarung Kita sudah Mengatakan Aduh gak bisa Kayaknya Aku bisa sampai Disini aja Jangan terlalu cepat Menilai dirimu sendiri Lebih baik Lakukan sejauh Mungkin lebih dahulu Dan berikan hati Untuk disiapkan Tuhan Dan tidak Mengotak dirimu Dengan sebuah Kapasitas tertentu Tapi melangkahlah Dari satu ketakatan Kepada ketakatan berikutnya Untuk melangkah Semakin jauh Ketempat yang Tuhan Inginkan Buat kita semua Sudah tahu kenapa Karena faktanya Di dunia ini Survei mengatakan Potensi manusia Yang dicapai Dalam hidupnya Hanya 10% Dari 100% Potensinya See Bisa membayangkan gak Kita punya potensi 100% Tapi Survei mengatakan Yang dipakai Seumur hidup kita Itu hanya 10% Jadi berapa banyak Potensi yang terkubur Di Tempat-tempat Penguburan Ada berat Ribuan jutaan Potensi ada disana Tapi tak pernah Tergali Dan menjadi sesuatu Kenapa? Karena manusia Hanya memanfaatkan 10% dari potensinya Sepanjang dia hidup Itu kata Survei Jadi hari ini Alasannya kenapa? Oh karena manusia Jatuh dalam dosa Betul Tapi bukankah kita juga ingat Di dalam kejatuhan manusia Di dalam dosa Ada Kristus yang telah memulihkan Artinya Kalau manusia Sudah jatuh dalam dosa Tapi ada Kristus Yang telah memulihkan Artinya 100% potensi itu Menjadi mungkin Untuk kita lakukan Kenapa? Karena 10% potensi Ditambah dengan Pemulihan Tuhan Di dalam kehidupan kita Mungkin Untuk kita bergerak Lebih jauh lagi Dari tempat Yang kau pikir Hari ini sudah jauh Pertanyaannya adalah Seberapa berani Anda mempercayai Tuhan? Seberapa berani Hatimu berkata Tuhan Jadikan aku serupa Dengan Kristus Sekalipun untuk Melangkah ke sana Aku harus tanggalkan Diriku sendiri Dan aku belajar Pergi sejauh mungkin Ketempat yang Tuhan Inginkan dalam hidupku Beranilah bermimpi Ke titik itu Maka kita akan melihat Tuhan Akan menuntun Hidup kita Dari satu iman Kepada iman berikutnya Bersama dengan Tuhan Kita yang luar biasa Pertanyaannya adalah Bagaimana kita melangkah Untuk mengejar Sejauh mungkin Apa yang kita bisa lakukan Bersama dengan Tuhan Kita yang luar biasa Saya ingin Berikan beberapa Poin yang Sederhana Tapi biarkan Poin ini Menyiapkan Anda Untuk masuk Di tahun depan Biarkan poin ini Membuat Anda Merenung Dan Anda Belajar Merilis Apa yang harus Anda Rilis Dan mempertahankan Apa yang harus Anda Pertahankan Seumur hidup Jadi kita Dari awal Kita sudah Femdul Kita sudah Fix dengan hati kita Apa yang harus kita tinggal Dan apa yang harus kita bawa Apa yang harus aku bangun Dan apa yang harus aku Taruh Di dalam segala sesuatu Yang ada di sekelinggung Yang pertama Bapak Ibu Saudara Kembali ke Filipi 3 Ayat 12 Bukan seolah-olah Aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan Aku mengejarnya Seolah-olah Aku dapat juga Menangkapnya Karena aku pun Telah ditangkap Oleh Yesus Kristus Poin yang pertama Apa sih Sederhana Tano ya di hati kita Yaitu apa Ayo sama-sama Saya ingin mengajak Semua orang Ya Untuk berkata kepada dirinya Aku mau mengejar Dan menangkap Kesempurnaan Jadi taruh dalam hatimu Anda sadar Anda manusia biasa Anda sadar Setiap langkahmu Tidak semuanya sempurna Tapi di tengah-tengah Kehidupan kita Sebagai manusia biasa Yang kadang Tidak sempurna ini Milikilah satu nilai Yang tidak pernah diubah Yaitu apa Yaitu menjadi orang Yang terus mengejar Dan terus berusaha Untuk menangkap Setiap kesempatan Untuk menjadi sempurna Di tangan Tuhan Artinya apa Bapak Ibu Saudara Artinya Paulus Mengajarkan Kepada kita semua Supaya kita ini Menjadi orang-orang Yang terus berusaha Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Sederhana ya Jadi kita Tidak ngomong Tentang sesuatu Yang gede-gede Kadang-kadang Kita mau lihat Mencapainya Gimana caranya Kesana Jauh banget Tidak realistis Tidak mendarat Tapi mari kita coba Sesuatu yang besar itu Jalani dengan Karakter yang Simple Tapi konsisten Anda jalani Setiap hari Demi setiap hari Yaitu apa Menjadi orang yang Mengejar Dan menangkap Kesempurnaan Berusaha untuk Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Jangan menjadi Lingkaran besi Yang membatasi Dirimu sendiri Tapi jadilah Semacam Karet gerlang Yang Anda Mengizinkan Kapasitasmu Ditarik Ketempat Yang Tuhan Inginkan Anda tahu ya Bedanya Kalau Anda Memakai Karet gelang Karet-karet Biasa itu Yang biasa untuk Kalau bangun tidur Mau mandi Tidak ada Tidak ada Peralatan Untuk Nutup kepala Pakai karet gelang Dijambul Begini Nah karet itu Bapak-Ibu Surana Karet itu Coba Anda Pegang di tangan Anda Kemudian Diisi dengan Katakelah Pensil Diisi dengan Sepuluh pensil Eh kok masih Longgar ya Diisi dua puluh pensil Masih longgar ya Gue tambah Spidol aja deh Masih longgar juga ya Gue tambah Pisau dapur deh Masukin pisau dapur Disitu Masih bisa juga Ternyata Sudah mulai banyak Ditambahin pensil lagi Eh masih bisa juga Nah itu hati Seperti karet gelang Hati yang Menyiapkan hati Dirinya itu Siap ditarik Masih kuat Tarik lagi Masih kuat Tarik lagi Masih kuat Tarik lagi Masih kuat Tarik lagi Sejauh mana Sejauh mungkin Yang Tuhan akan sediakan Dalam hidupmu Karena dia yang Menginginkan Untuk menjadi serupa Dengan dia Maka dia juga Allah Yang akan membuat Karet hidupmu ini Bisa Ditarik Selebar Rencananya Di dalam hidupmu Pertanyaannya adalah Mau gak Kita ditarik Mau gak Kita ditarik Atau kita berkata Gak mau Gitu ya Si karet gelang tadi Kalau bisa ngomong Oh dia mungkin Sudah magi-magi Dia akan mengatakan Eh gak mau Tau gak Ini sudah ada pisau Pensil Semuanya Mau ditambah lagi Oh bisa teriak-teriak Ya Tapi anda bisa memilih Oke Gak enak Tarik secara Saksis itu gak enak Tapi aku mau berkata Tuhan Kalau Untuk menjadi serupa Dengan engkau Dan untuk rencana Tuhan dalam hidupku Kau menginginkan Supaya aku menarik Kapasitas kembali I'm doing Aku akan lakukan Nangis sodara Waktu itu terjadi Kita mungkin menetes Dengan air mata Kita diproses Dengan banyak Tapi anda tetap Akan berkata I'm doing Aku akan lakukan Karena aku punya Tuhan yang besar Aku punya Tuhan Yang bahkan Melebih Cara berpikirku Aku hanya bisa Pergi ke tempat Yang ku tahu Tapi ternyata Allahku Bisa membawaku Ketempat Yang dia mau Yang mungkin Hari ini Aku belum tahu Dan itu hanya Bisa dimulai Dengan orang-orang Yang berani berkata Tuhan aku mau Mengejar Dan menangkap Kesempurnaan itu Dari hari ke hari Di dalam hidupku Karena itu Bapak ibu saudara Sebagai tips yang Seterhana Pesan saya Seterhana Yaitu Bergaulah Dengan orang-orang Yang punya Arah hidup yang jelas Karena Iman itu Dibangun Dari dalam Lewat firman Tuhan yang masuk Mengubah hidupmu Untuk menjadi Sesuatu yang hidup Tetapi Iman itu Juga dibangun Dibantu Oleh sesuatu Yang di luar kita Yaitu komunitas kita Orang-orang yang positif Orang-orang yang Menambahkan nilai Dalam hidup Orang-orang yang Bermimpi besar Atas hidup Orang-orang yang Menginginkanmu Jadi besar Orang-orang yang Menginginkanmu Betul-betul jadi Dewasa Seperti yang Tuhan mau Bergaulah Dengan mereka Sediakan Waktumu Dengan mereka Dan izinkan Juga mereka Membentuk hidupmu Ketempat yang Tuhan mau Saudara Orang-orang Seperti ini Awalnya Itu rasanya Berat Tapi ketaatan Dan kesetiaan Membuat Anda Terus melangkah Dan mengalahkan Peperangan Demi peperangan Peperangan Demi peperangan Dan waktu Anda Tengok ke belakang Anda akan Geleng-geleng Wow Kok aku bisa Begitu ya Kok aku bisa Mengampuni Sampai begini ya Kok aku Ngerjakan Proyek ini Kok ya Bisa selesai ya Padahal Modalku Cuma segini Tapi kok selesai Aku punya Tanggung jawab Segede ini Kok ya Bisa beres ya Anda akan Geleng-geleng Dan Anda akan Berkata Ini pasti Bukan saya Ini pasti Bukan aku Ini Tuhan Yang kulakukan Hanya Waktu karet Itu ditarik Anda terus Berkata Yes I'm doing Waktu karet Itu terus Ditarik Anda berkata Tuhan Aku mau Sekalipun Dengan merangkak Dan tetesan Armata Anda tetap Berkata Tuhan Aku mau Kelihatannya Anda menabur Dengan armata Hari-hari itu Tapi ketika Anda tengok Ke belakang Anda akan Sadar Hidupmu Dibawa Tuhan Besar Dan Aku akan Sadar dirimu Sendiri I'm nothing Aku gak ngerti Apa-apa Aku gak bisa Lakukan ini Semua yang terjadi Di belakangku Karena pekerjaan Tuhan Karena aku gak mungkin Bisa sampai ke titik ini Saudara Saya ingin Challenge Kita semua Tantang Anda Semua di tempat ini Ayo Sama-sama Ada Di perjalanan Visi yang seperti ini Oke Mari sama-sama Milikilah hati Dan spirit yang sama Dengan yang satu ini Yang kedua Bapak Ibu Saudara Yang kedua Ayat yang ke-13 Perhatikan Saudara-saudara Aku sendiri Tidak menganggap Bahwa aku Telah menangkapnya Tetapi Ini yang kulakukan Aku melupakan Apa yang telah Di belakangku Dan mengarahkan diri Pada apa Yang ada Di hadapanku Ini ayat yang sangat terkenal Dan Anda juga tahu Pasti poinnya Poinnya apa Poinnya sederhana Kalau Anda mau lari ke depan Ya jangan lihat ke belakang Kalau Anda mau lari ke depan Lupakan apa yang di belakang Ada banyak orang Berlari ke depan Tapi dia pegang beban Yang dia tarik di belakangnya Untuk dia maju ke depan Sehingga dia kelelahan Di tengah jalan Ya Dengan RPM Yang tinggi Tapi kecepatannya Hanya 20 km RPM-nya 7000 Tapi kecepatannya Cuma 20 km Bayangkan kalau beban itu Ditaruh semuanya Ya RPM-nya 7000 Oh Anda akan jalan Ratusan kilometer di depan Karena itu penting buat kita Ayo Yang di belakang Biarkan di belakang Masa lalu Tidak pernah didesain Untuk jadi masa depan Ya Di dunia ini Ada hal-hal yang Tidak akan pernah bisa kembali Yaitu apa Waktu awal kita menikah Anda tidak bisa mengulangkan Pernikahan kedua Pernikahan ketiga Dan seterusnya Anda tidak bisa kembali Ke sana Tuhan tidak pernah merancang itu Yang kedua Waktu juga tidak pernah bisa kembali Hari ini Anda Umur 20-30 tahun Suatu hari ketika Umur 40 tahun Anda mengaku Kebanyak orang pun Bahwa usiamu 20 tahun Tidak ada satu orang pun Yang percaya Ya Sekalipun Anda mempercayai Tetap orang lain tidak mempercayai Kenapa? Karena usia Waktu Tidak pernah kembali Dan Anda tahu Apa yang tidak pernah bisa kembali Dalam hidup kita Yaitu masa lalu Masa lalu Masa lalu juga tidak pernah Bisa kembali Di dalam masa lalu Itu selalu ada dua hal Yaitu Kebanggaan Dan penyesalan Taukah? Kebanggaan Tentang Hal yang besar Yang Tuhan kerjakan Penyesalan Tentang sesuatu yang bodoh Yang kita lakukan Dua-duanya Bisa didesain Tuhan Untuk sebuah tujuan yang baik Penyesalan Kita akan berkata kepada Tuhan Tuhan Dengan hidupmu sendiri dengan Tuhan Jadi bersyukurlah Jadi bersyukurlah Karena di dalam rasa menyesal Artinya disana ada pertobatan Tetapi sesudah penyesalan Dan serasa Pertobatan itu Kita harus tahu satu hal Kita punya Tuhan yang mengampuni kita Jadi Penyesalan Biarkan itu menjadi cerita Masa lalu Yang membuat Anda Berjanji kepada dirimu sendiri Untuk Anda Tidak akan pernah Kembali Ketempat itu Untuk melakukan hal bodoh itu lagi Janjilah dengan dirimu sendiri Tetapi setelah itu Lihatlah kasih karunia Tuhan Dan berkata Sesuatu yang bodoh di masa lalu Tidak akan pernah Jadi sesuatu Yang jadi masa depanku Aku akan biarkan itu Tetap di masa lalu Dan aku akan mempercayai Kasih karunia Tuhan yang besar Tuhan sedang sediakan Untuk masa depanku Melangkahlah maju ke depan Bukan dengan perasaan bersalah lagi Tapi melangkah Dengan kemenangan Dan pengampunan Dan peristiwa-peristiwa masa lalu Mungkin tidak hilang diingatan kita Tapi biarkan itu menjadi memori Seperti sidik jari Allah Yang ditaruh dalam memori hidup Untuk mengingatkanmu Hai Jangan lakukan hal bodoh itu lagi Sisanya Majulah ke depan Sambut Rencana-rencana Tuhan berikutnya Di dalam hidup Ya Di dalam masa lalu Tadi saya katakan Di sana juga ada kebanggaan Kebanggaan itu apa Pernahkah Anda ketemu dengan Sesosok atau seseorang Atau mungkin jangan-jangan Diri kita sendiri Kita ngomong Eh Dulu Gue pernah Jadi CGL di kota A Kalau itu ngomongnya Ministri Atau Anda berkata Eh Dulu Saya ini adalah Pria yang Baik sekali Sayang dengan Distriku Anda bisa berkata Dulu Wah Dulu Aku ini gak pernah Lakukan Hal-hal yang Seperti ini Karena aku Adalah seorang Ketua A Dari sebuah organisasi Saudara Pernah Kita ketemu dengan yang begini Tapi sadarkah Orang-orang yang Terus berkata Dulu Aku aktivis Dulu Aku sukses Dulu Aku Dikenal Sebagai orang yang demikian Sesungguhnya mereka Adalah orang-orang yang gagal Meletakkan masa lalunya Mereka mencoba Membawa kebanggaan Masa lalu Untuk ditaruh Di depannya terus Dan gak bisa Move on Dan menyadari Keadanya sekarang Dan melangkah Di pertarungan-pertarungan Berikutnya Yang harus dia kalahkan Hari ini Hiduplah Dengan realita Kebanggaanmu Di masa lalu Itu adalah kebanggaan Yang perlu Anda Rayakan Anda syukuri Karena itu adalah Bentuk Penyertaan Tuhan Dalam hidupmu Di hari itu Tapi Anda juga Tetap harus sadar Itu tetaplah Masa lalu Temukan Perjalanan Dan penyertaan Tuhan Berikutnya Di dalam hidup Anda Di masa depan Jangan yang di belakang Ditaruh terus Di depan Yang pada dasarnya Anda mau Menghindari Kenyataan Bahwa hari ini Anda tidak kemana-mana Jadi hari ini Saya ingin mengajak Jujurlah Dengan dirimu sendiri Kalau hari ini Anda stuck Katakan kepada dirimu Tuhan aku stuck Aku mau maju ke depan Daripada Anda berkata Tuhan aku stuck Tapi dulu Gue CGL Tuhan aku stuck Tapi dulu Aku punya istri yang baik Tapi hari ini Aku bercerai Tapi dulu Aku suami yang baik Daripada kita Terus mengatakan Tentang sesuatu Yang baik Tentang diri kita Di masa lalu Lebih baik Anda mengakui Keadaanmu Hari ini Dan Anda Melangkah Ke kilometer Pertamamu Untuk menyambut Rencana Demi rencana Tuhan berikutnya Di masa yang akan datang Saudara Sepertinya Terlihat berat Tapi ketika Anda Melangkah dengan iman Satu langkah Demi satu langkah Anda akan menemukan Wow Ternyata Ada janji-janji Tuhan berikutnya Yang luar biasa Yang kupikir Itu hanya ada Di masa lalu Tapi ternyata Hari ini juga ada Di depanku Hari ini ada Sesuatu yang luar biasa Hari ini Keluarlah Dari kotak Masa lalu Majulah ke depan Temukan Who are you Di step berikutnya Bersama dengan Tuhan yang besar Amin Saudara Yang ketiga adalah Yang ketiga Simple Filipi 3 Ayat yang ke-14 Yaitu Berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu Panggilan surgawi Dari Allah Berbicara Berbicara tentang Kita ini harus Percaya dengan Panggilan dan visi Tuhan Dalam hidup kita Tapi waktu Anda melangkah Di dalam kenyataan Hidupmu sehari-hari Tidak bisa dipungkiri Kadang-kadang Kita bisa Takut Dengan situasi itu Kadang-kadang Kita bisa ingin Menyerah Karena kelemahan kita Kadang-kadang Kita bisa Kelelahan Secara rohani Dan berkata Aduh Apakah Bisa ya ini dilewati Dan Taukah Satu-satunya Cara Untuk Anda Menang dengan Iman Di saat-saat Yang sulit Seperti ini adalah Kita harus Belajar Ya Untuk Membiasakan Diri kita Melatih Satu karakter ini Yaitu Courage Atau keberanian Keberanian itu Terus maju Terus maju Terus maju Dengan satu tujuan Ada satu Tujuan Allah Dan hadiah Tuhan Yang Tuhan berikan Di dalam hidupku Nah hari ini Saya ingin mengajak Kita semua Ayo Jadilah seseorang Yang bukan hanya Berteriak Untuk menjalankan visi Bukan hanya Bermimpi Untuk menjadi serupa Dengan dia Bukan hanya Menangis Di dalam gedung gereja Tetapi Anda Juga tidak menjadi Orang-orang yang Cengeng Ketika menghadapi Tantanganmu Di marketplace Menghadapi Tantanganmu Dengan kenyataan Yang sulit Menghadapi Tantanganmu Demi Supaya Karet Dan kapasitasmu Ditarik Ke sana Taruh Karet Taruh Keberanian Di sana Taruh Sebuah Conviction Dalam hatimu Sendiri Tuhan Aku gak akan Menyerah Dengan keadaan ini Aku gak akan Menyerah Dengan apa yang Aku percaya Dengan Tuhan Sekalipun Waktu melangkah Aku harus Tanggalkan Bebanku Waktu melangkah Sampai-sampai Bahkan Aku hampir-hampir Gak percaya Bahwa aku bisa Sampai ke situ Tapi Anda Memutuskan Untuk terus Maju Dan Anda Taruh Karet Taruh Keberanian Untuk terus Menguatkan Hatimu Bersama Dengan Tuhan Surah Orang-orang Seperti ini Hanya bisa Pertahan Kalau dia Tahu Bahwa semua Keberanian Yang dia Pilih Dan keputusan-keputusan Yang dia Ambil Sekalipun Itu gak Enak Itu akan Berakhir Kepada Sesuatu Yang betul-betul Melahirkan Janji Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Hanya Orang-orang Yang bisa Melihat Bahwa Ujung cerita Ada Tuhan Yang besar Yang sedang Tunggu kita Di depan Dan sedang Memberikan Mahkota Dalam kehidupan Kita Hanya orang-orang Demikian Yang berani Mempertaruhkan Semuanya Dan imannya Untuk mencapai Kehidupan Yang serupa Dengan Kristus Hari ini Saya ingin Mengajak Kita semua Yang melihat Yang Yang beribadah Lewat Online ini Mari sama-sama Kita bergerak Mari sama-sama Kita gak setengah-setengah Kalau kita akan Mengakhiri sebuah tahun Kita sesakan Tahun ini Dengan satu Komitmen hati Yang sama Untuk masuk Tahun ke depan Dan menghadapi Apapun Yang Tuhan Izinkan terjadi Dalam hidup kita Dan saya percaya Tahun-tahun Yang akan datang Bukanlah tahun-tahun Yang penuh Dengan juga cita Tapi justru Tahun-tahun Yang penuh Dengan penyediaan Tuhan Yang Tuhan Sedang wariskan Bagi gerejanya Mari sama-sama Saya undang Bangkit berdiri Kita nyanyikan Satu lagu Bawa imanmu Bersama dengan Tuhan Saya gak tahu Bagaimana kondisi Anda pribadi Lepas pribadi Ada orang-orang Yang mungkin Sedang kelahan Ada orang-orang Yang mungkin Anda burn out Capek dengan Istrimu Atau capek Dengan suamimu Kenapa keluarga Aku gak berubah Berubah Sudah tujuh tahun Berlalu Saudara Tambahkan Courage Bahwa apa Kebenaran Yang kau pilih Dan apa yang Kau lakukan Keputusanmu Untuk tinggal Di dalam kebenaran Tidak akan Menasih-sihak Ujungnya Janji itu Tetap akan datang Dalam hidup kita Hari ini Mari bawa Hidup kita Di dalam tangan Tuhan Anda hari ini Ada orang-orang Yang bergumul Dengan karir Anda Bergumul dengan Situasi-situasi Yang terjadi Di sekeliling Oh denger Baik-baik Sudah Lakukan Apa yang harus Kau lakukan Di dalam setiap Potensi maksimal Yang Tuhan inginkan Jangan menyerah Di tengah jalan Jangan menyerah Di kilometer ke-10 Jangan-jangan Janjimu ada Di kilometer ke-11 Ya Mari sembah Tuhan Nyanyikan satu lagu Mereka Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan berapa kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikan ku ada dalam rumahmu Dengan hidupku di tanganmu Munduklah seluruh kehendakmu Berkenyalah sesuai rencanamu Ku mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Haleluya Tuhan Katakan ku mau sepertimu Yesus Mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Satu persatu ya Tuhan Satu persatu Satu persatu Kau kerjakan hati kami Setiap kami yang menyerah Hari ini putuskan untuk bangkit Setiap kami yang merasa diri kami benar Tuhan Segep dengan kasih karunia Kerjakan hati kami satu persatu Tidak ada satu orang punya yang diluputkan Tetapi setiap kami Dikembalikan di dalam ruangan kasih karunia Dengan kekuatan dan kasih karunia Tuhan ditumpahkan di hati demi hati Di hati demi hati Di hati demi hati Kalau kami belum melihat Solusi dari apa yang Sedang kami kerjakan ya Tuhan Ijinkan kami mendapatkan Kekuatan Untuk menghadapi Setiap keadaan Yang hari ini Akan kami lewati Dan hambamu percaya Kau Allah yang penuh kasih Kau Allah yang mengerjakan hidup kami Kau Allah yang menaburkan Jawaban-jawaban Doa Kau Allah yang memberikan kemenangan Membuat kami menjadi orang-orang Yang berjalan Di dalam setiap visi Yang Tuhan taruh Di dalam hidup kami Lahirkan gereja Yang berkemenangan Bersama denganmu Tuhan Oh thank you Tuhan Thank you Terima kasih Untuk hari ini Terima kasih untuk firman Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan Yang Tuhan sedang kerjakan Di hati kami Satu persatu Oh terima kasih Tuhan Hari ini Aba berdoa Firman Tuhan bisa selesai Tapi roh Allah Biar terus menyergap Hati kami Dan memberikan kemerdekaan Demi kemerdekaan Di dalam nama Yesus Tuhan Sama-sama kita katakan Amen God bless you Puji Tuhan Saya percaya kita semua Diberkati Diinspirasi Lewat firman Tuhan Yang baru saja kita dengar Dan setelah kita mendengarnya Tentu saja bagian kita Untuk melakukannya Dan waktu ini adalah Kesempatan yang terbaik Bagi Bapak Ibu Saudara Yang belum pernah menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Anda perlu menerimanya Supaya Anda Berjalan di dalam kehidupan baru Dalam kasih karunia Tuhan Oleh karena itu Bagi Anda yang mau menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ikuti doa saya yang sederhana ini Dengan suara yang keras Dengan segenap hati Katakan demikian Katakan Tuhan Yesus Hari ini Saya menyadari Dan mengakui Bahwa saya adalah manusia Yang berdosa Ampuni Sucikan Hidup saya Dengan darahmu yang kudus Hari ini Dengan mulut saya mengaku Dengan hati saya percaya Bahwa Engkau adalah Tuhan Dan Juru Selamat Yang telah mati Di atas kayu salib Bangkit pada hari yang ketiga Terangkat ke sorga Dan duduk di sebelah kanan Bapak yang maha mulia Hari ini Aku menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Atas hidupku Katakan jadilah Tuhan Jadilah Raja Jadilah penguasa satu-satunya Atas hidupku Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Aku percaya Namaku Tertulis Di dalam kitab kehidupan Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat bagi Bapak Ibu Saudara Yang baru saja mengikuti doa ini Anda sedang berjalan Di dalam hidup yang baru Dan izinkan kami Gereja Mawar Syaron Menjadi keluarga rohani Untuk memuridkan Mengajar Supaya Anda terus bertumbuh Dalam iman Dan melayani Bersama-sama dengan kami Anda bisa klik Link video di atas ini Link video welcome home Supaya Anda bisa Dimuridkan lebih lanjut Haleluya Kita akan akhiri Ibadah kita Dengan berdoa bersama-sama Oleh karena itu Mari satukan hati kita Sekali lagi untuk berdoa Terima kasih Tuhan Buat anugerahmu Engkau menyertai umatmu ya Tuhan Dan hambamu sebagai hamba Tuhan Mengutus umat Tuhan Kembali ke marketplace Untuk menjadi garam Dan terang dunia Membawa orang-orang Yang belum kenal Tuhan Atau orang Kristen Yang tak sungguh-sungguh hidupnya Datang kepada Tuhan Lewat kehidupan kami Sebagai umat Tuhan Dan perhatikan Kedua tanganmu Yang terangkat hari ini Tuhan pegang Dengan tangan kanannya Membawa kemenangan Sehingga apapun juga Yang kau kerjakan Dengan ketaatanmu Kepada Tuhan Tuhan buat segala sesuatunya Berhasil Langit di atasmu Jadi surga terbuka Tanah di bawahmu Menjadi tanah subur Dan biar mulai hari ini Kasih anugerah Dari ala Bapak Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan Pengurapan rohnya yang kudus Menyertai kita dari hari ini Sampai selama-lamanya Katakan di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton!